Hai guys, Fami disini Kali ini kita akan ngobrolin seputar pamor Pamor akan dilihat dari bahan pamor Jenis pamor dan kesempurnaan garap pamori Yang didukung atau dihubungkan dengan tingkat kesulitan pembuatannya Wow, dari segi bahan Maka pamor meteorit menduduki nilai tertinggi Disusul bahan pamor nikel dan luwu Jika kiris diwarangi Pamor meteorit akan menampilkan warna putih dengan gradasi yang tidak seragam Sedangkan pamor nikel akan menampilkan warna putih terang Dan yang terakhir adalah jenis pamor wulu Pamor ini terkesan suram ya teman-teman Agak buram-buram gitu lah Selanjutnya pamor yang terang dengan kasat padat Dan menancap kuat dalam bilah atau gaji Ditinjau dari jenis pamor Secara umum pamor miring dianggap lebih tinggi nilai penggantinya Dibanding pamor melumah Meski tidak selalu demikian Beberapa pamor melumah tertentu Itu nilainya juga cukup tinggi Seperti Udan Mas, Karpalang, Bonang Serenteng, dan lain-lain Sebenarnya nilai suatu pamor sangat tergantung Dari tingkat kesulitan sewaktu pembuatannya ini Ya lantas kenapa nih pamor Udan Mas dan Bonang Serenteng itu cukup tinggi nilainya ya Karena tingkat kesulitannya tidak dibawah pamor miring tertentu Tingkat kesulitan untuk pamor miring juga berbeda-beda Pamor miring dengan penutup di sepanjang bilah itu atau wengkon Pasti lebih sulit pembuatannya sehingga nilainya lebih tinggi Pembuatan beberapa pamor miring yang tingkat kesulitannya sangat tinggi Antara lain di belarak neret atau wengkon Rondgenduru Dan Eriwader Itu biasanya dari keseluruhan nilai keris Pamor ini pengaruhnya sangat besar Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahan pamori yang baik Cukup mahal serta tingkat kesulitan pembuatan keris Sangat ditentukan dari jenis pamori yang akan dibuat Wow, luar biasa Keren Jangan lupa follow dan share video ini Untuk order atau melihat ragam jenis keris lainnya Silahkan langsung chat admin